Ata Halilintar belakangan tengah banyak menua kritik lantaran dipandang terlalu mengeksploitasi kehidupannya dengan Aurel Hermansyah. Puncaknya saat Ata menjadikan keguguran Aurel sebagai konten hingga komersil. Bahkan keluarga Ata juga turut mendapat hujatan karena ikut-ikutan menjadikan musibah Aurel keguguran sebagai konten. Meski demikian, kabar keguguran tersebut tetap menyisakan duka bagi Ata dan Aurel. Oleh karenanya, keduanya memutuskan untuk rehat sejenak. Puncaknya saat Ata menjadikan keguguran Aurel sebagai konten hingga komersil. Bahkan keluarga Ata juga turut mendapat hujatan karena ikut-ikutan menjadikan musibah Aurel keguguran sebagai konten. Meski demikian, kabar keguguran tersebut tetap menyisakan duka bagi Ata dan Aurel. Oleh karenanya, keduanya memutuskan untuk rehat sejenak dengan berlibur ke Bogor. Menurut Aurel Hermansyah, sepatu Ata Halilintar tak cocok dikenakan saat liburan ke Bogor. Sayang kalau kamu mau konser. Mau show, kamu baru pakai itu? Ini kita bukan mau show, ujar Aurel Hermansyah. Setelah itu, Ata juga ingin membawa meja pingpong. Ya dimarahin guis ini meja pingpong dibawa, kata Ata Halilintar. Aurel semakin menunjukkan sikap tak suka pada keinginan Ata Halilintar tersebut. Enggak usah aneh-aneh, ayo berangkat, ujar Aurel Hermansyah. Ata Halilintar menjelaskan niatnya bermain pingpong saat liburan dan menyuruh karyawannya membawa meja pingpong tersebut. Aurel langsung ngamuk dan mengancam Ata Halilintar dengan menyuruhnya tidur di luar kamar. Enggak. Kalau misalnya bawa pingpong kamu tidur di luar saja, ujar Aurel Hermansyah. Grid.2D jadi bagaimana menurut Anda?